Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Jiria Bahasa dan Sasra Lembaga Kajian Pendidikan Bahasa dan Sasra Masih membincangkan biografi Amir Hamzah Penghargaan Amir telah menerima pengakuan yang luas dari pemerintah Indonesia Dimulai dengan pengakuan dari pemerintah Sumatera Utara Segera setelah kematiannya Pada tahun 1969 Ia secara anumerta dianugerahi setia lencana kebudayaan dan piagam anugerah seni Pada tahun 1975 Ia dinyatakan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia Ini merupakan foto setia lencana kebudayaan Sebuah taman dinamakan untuknya Taman Amir Hamzah Yang berlokasi di Jakarta Di dekat Monumen Nasional Ini merupakan foto Taman Amir Hamzah Dengan patung anak kecil yang sedang membaca Selain taman Juga sebuah masjid di Taman Ismail Marjuki Yang dibuka untuk umum pada tahun 1977 Juga dinamakan untuknya Beberapa jalan diberi nama untuk Amir Termasuk di Medan, Mataram, dan Surabaya Masjid Amir Hamzah Diresmikan oleh Gubernur Kepala Daerah Ibu Kota Jakarta Haji Ali Sadikin Teo menganggap Amir sebagai satu-satunya penyair Indonesia Berkelas internasional Dari era sebelum revolusi nasional Indonesia Hairil Anwar menulis bahwa penyair ini adalah puncak gerakan pujangga baru Mengingat nyanyi sunyi telah menjadi cahaya terang yang disinarkan dia Di atas bahasa baru Namun Anwar tidak menyukai buah rindu Menganggapnya terlalu klasik Balfaz menggambarkan karya Amir sebagai karya sasrat terbaik Yang menggungguli era mereka Karya Hamzah khususnya pada Mujua Diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia Karyanya juga salah satu inspirasi untuk drama panggung postmodern 1992 Afrisal Malna Biografi Yanti setelah 12 menit Foto Afrisal Malna Yassin telah menyebut Amir Raja penyair jaman pujangga baru Nama yang ia gunakan sebagai judul bukunya tentang penyair tersebut Sebagai penutup bukunya tersebut Yassin menulis Amir bukanlah seorang pemimpin bersuara lantang Mengerahkan rakyat Baik dalam puisi maupun prosanya Ia adalah seorang perasa dan seorang pengagung Jiwanya mudah tergetar oleh keindahan alam Sendu gembira Silih berganti Seluruh sajaknya bernafaskan kasih Kepada alam Kampung halaman Kepada kembang Kepada kekasih Dia merindu tahabis-habisnya Pada zaman yang silam Pada bahagia pada hidup bertentu tuju Tak satu pun sajak perjuangan Sajak ajakan membangkit tenaga Seperti begitu gemuruh kita dengar Dari penyair-penyair pujangga baru yang lain Tapi laguan alamnya adalah peresapan yang mesra Dari orang yang tidak diragukan cintanya pada tanah airnya H.B. Yassin 1962 Sampai jumpa lagi Pada tayangan biografi berikutnya Tentang penyairairairil Anwar Pada tayangan biografi berikutnya 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 Pada tayangan biografi berikutnya